Halo everybody, welcome back to CelebOnAir channel dan di video kali ini seperti biasa kita akan membahas info-info menarik dan juga info-info penting seputar perkembangan hubungan diantara hubungan Rizkypebian dan Mahalini saat ini mengingat bahwa Rizkypebian dan juga Mahalini saat ini memiliki keyakinan yang berbeda dan tentu saja hal itu justru akan berdampak dan menghasilkan pro kontra diantara hubungan keduanya lalu seperti apakah Rizkypebian dan juga Mahalini mengsikapi masalah tersebut dan apakah rencana dari Rizkypebian dan juga Mahalini selanjutnya untuk memperarapat erat hubungan mereka karena tentu saja kita berharap bahwa hubungan diantara Rizkypebian dan juga Mahalini baik-baik saja dan masih tetap bisa melaksanakan hubungan mereka hingga kejenjang pernikahan oke guys dan di menit-menit terakhir nanti kita akan membahas tentang seputar perkembangan hubungan diantara keduanya saat ini namun sebelum lanjut lebih dalam lagi khusus untuk kalian yang baru saja bergabung silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian juga selalu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga update-an terbaru seputar perkembangan hubungan diantara Rizkypebian dan Mahalini dari channel ini berpacaran sejak Februari tahun 2022 lalu Rizkypebian sudah mantap memilih Mahalini sebagai calon penamping hidupnya Kelak anak sulung Sule itu mengaku menemukan apa yang selama ini ia cari dalam kriteria pasangan hal tersebut diungkapkan pria yang akrab di sahabat Iki itu dalam tayangan youtube Maya Al-Eldul karena gue pengen cari yang memang sayang sama gue segala macam tapi jatuhnya di dia semua kekurangan yang melengkapin itu gue rasa ketika hadirnya dia dia ngerti gue ujarnya Rizkypebian tak menampik ada ganjalan dalam hubungan asmaranya dengan Mahalini terutama soal beda keyakinan namun jawaban atas masalah pacaran beda agama bagi Rizkypebian hanya bisa diserahkan pada yang maha kuasa pertama kali gue pacaran sama dia gue tau dia beda gue cuma neting tulus kayak ya Allah gue punya niatan baik yang penting gue bisa jadi orang yang lebih baik sambungnya Rizkypebian sendiri sudah bertemu dengan keluarga Mahalini dan membicarakan masalah tersebut beruntung ia mendapat respon positif dari keluarga sang kekasih dan Alhamdulillah diberikan kelancaran kayak keluarga dia ternyata open minded keluarga aku juga mensupport yang terpenting kebahagiaan kita yang menjalani ungkapnya hal ini membuat Iki sangat bahagia karena ia sangat nyaman berada di sisi Mahalini orang tua tuh sibuk gue tidak pernah tahu rasanya perhatian yang begitu perhatian dari orang tua bukan berarti orang tua gue cuek atau apa tapi mungkin merasa kurang sampai ketemu dia dan gue kaget kayak ternyata gini ya rasanya diperlui bukan perhatian yang biasa saja melainkan lo ngurus gue memperhatikan dari hal kecil mulai gue banggung nyanyi apapun itu lo perbaiki kejelekan gue dengan cara lo kisahnya selain memberikan perhatian Mahalini juga berperan penting untuk mengubah Rizkypebian untuk mencari lebih baik seperti sekarang dengan adanya Lini itu dia memang ngubah gue tandasnya oke para pemirsa Eki Lini lovers dan demikianlah berita untuk hari ini dari berita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan diantara Rizkypebian dan juga Mahalini untuk kedepannya nanti bisa membuat kita semakin optimis karena tentu saja keluarga dari Mahalini khususnya untuk orang tuanya sudah open-minded soal beda agama tersebut dan dari tanggapan orang tua dari Mahalini timbulah beberapa spesifikulasi yang mengatakan bahwa mungkin saja keluarga dari Mahalini akan mengizinkan Mahalini untuk menjadi seorang mu'alaf agar bisa menikah dengan Rizkypebian atau timbul juga beberapa spesifikulasi yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang tua Mahalini juga mengizinkan pernikahan beda agama oke guys dan apapun keputusan bagi Rizkypebian dan juga Mahalini hanya Tuhan yang bisa menentukan kita sekalaku para fans dari hubungan Rizkypebian dan Mahalini hanya bisa mendoakan keduanya agar diberi jalan yang terbaik dan semoga saja hubungan diantara Rizkypebian dan juga Mahalini tetap bisa kita saksikan dan kita kawal hingga kejangjang pernikahan oke para pemirsa kiri Nelovers dan cukup sekian untuk berita hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan selamat bergabung kembali di video selanjutnya dan jangan lupa saksikan terus info-info menarik dan juga berita terupdate seputar pertembangan hubungan diantara Rizkypebian dan Mahalini dari channel ini yang akan tayang setiap hari oke guys thank you for watching and see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax